Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua Untuk berkumpul bersama dalam acara Konferensi PERS Pemukaan Pendaftaran Calon Rektor UI Periode 2014 sampai dengan 2019 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 lalu Dr. Bebidatia SKP MHSM, Prof. Dr. Martani Husemi, B.A. sebagai waktu dosen, Prof. Dr. Insinyur Muhammad Ibu Saramens sebagai waktu dosen, Dr. Muhammad Ika Menasih sebagai waktu dosen, Dr. Dugol Kudro Matindas sebagai waktu dosen, dia berlalu dari tercampur altis 3, RF, CSI sebagai waktu dosen, kemudian dari waktu masyarakat, planetalkan 2 orang, yaitu Dr. Deskirhab Dini andie dan Dr. Lil M. sounding with Pranadi. Dari mafsis Vadisar Sarjana Garameles adalah supimusad MSAP MBA, dan dari Togak Sarjana Dora Catur Al-Fat Sadriah dari teman-teman pendidikan ada dua orang Diana Setyo Dewi dan Maya Sari Taufik ini WMS sebagai P3CR dan P3CR ini dalam karutan penjaringan dan penyaringan akan dibantu nanti dengan beberapa lembaga kepakalan itu dalam melakukan penjaringan dan penyaringan di secara rinci kami persilakan Pak Ketua P3CR untuk menyampaikan proses penjaringan penjaringan tersebut ini sebagai tambahan dari P3CR Ketua telah menunjuk dua orang sekretaris dalam P3CR ini pada P3CR ini adalah satu ditunjuk Dr. Degi Dahlia SKP MISM dan Dr. Muhammad Igam sebagai sekretaris kedua orang sekretaris dari P3CR dan sekretarisnya mungkin dua karena sekretaris itu mungkin tangan dan kepala dan tangan itu biasanya dua kalau lengkap itu alasannya kenapa kok sekretarisnya sampai dua itu alasannya begitu wakil masyarakatnya juga dua karena ini yang sering jalan-jalan di Bukati juga cuma dua enggak lebih dari dua yang lebih kalau yang lainnya wakil-wakil desain itu kan baik kita teruskan aja ya nah merupakan panitia dibendung oleh NWH yang belum jaring tadi sudah sampaikan anggota dipilih untuk masa tugas jadi angkat sampai terpilihnya dalam proses pemilihan rektor anggota P3CR melaksanakan tugasnya secara objektif independen dan mengutamakan keberingan universitas Indonesia di bagian yang terakhir mengutamakan keberingan universitas Indonesia di bagian pribadi perorangan atau masyarakat anggota P3CR dilarang meminta menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun sebunga dengan pelaksanaan tugasnya selama proses pemilihan rektor jadi ini juga dilakukan untuk makan siang bersama calon rektor karena itu bisa berubah klatifikasi yang tugas dan wajibannya melakukan proses penelusuran dan penyaringan calon rektor melalui publikasi umum dengan prinsip akuntabilitas transparasi dan meritokrasi membuka pendaftaran calon rektor yang dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran maupun penyaringan secara proaktif ini adalah perbedaan dari panitia-panitia yang lalu panitia yang lalu biasanya kita hanya membuka pendaftaran dan menunggu sekarang panitia yang sekarang harus proaktif untuk mencari karena biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan itu seringkali memang tidak mau menunggulkan dirinya ini bukan panggungan rakyat ini pemilihan ini jadi jarang mereka ikut talk show dan sebagainya dan sebagainya ini yang harus kita cari untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan tapi mungkin tidak tidak mau menunggulkan dirinya itu yang perlu kita cari kita dekati kita bujuk untuk supaya bisa ikut serta di dalam pemilihan rektor ibu jadi terus terang kita panitia ini tidak terpesona oleh kadang-kadang publikasi dan sebagainya kita berusaha memang agak berat dengan terus terang karena kita ingin memilih rektor yang tadi yang bisa membawa di masa depan menetapkan ringgian jadwal penyaringan dan penyaringan dengan memperhatikan jadwal kompet rektor yang sudah ditetapkan yang diambil organisasi proses pemilihan rektor yang ini adalah salah satu dari upaya kita untuk melakukan sosialisasi jadi ini kita mohon bantuan Anda semuanya terus terang untuk ikut serta dalam sosialisasi bahwa mulai sebetulnya tanggal 5 oleh palindak oleh hari ini sudah dibuka silahkan saja yang mau menjawabkan begitu silahkan kalau ada yang mau memberikan itu kepada kami mana-mana orang tokoh-tokoh yang mungkin bisa kami berbunyi karena ada penyaringan melakukan penyaringan jadwal rektor berdasarkan persyaratan jadwal rektor terjaring sebagaimana diatur dalam tata tertik direk sampai memperoleh setingkatnya 25 calon rektor terjaring jadi nanti dari semua calon rektor kita akan mengetahkan paling tidak 25 orang pertama kali kemudian setelah itu melakukan penyaringan calon rektor yang lolos penyaringan berdasarkan persyaratan calon rektor tersaring sebagaimana diatur dalam tata tertik mudah-mudahan ada sudah dibantikan juga nantinya tata tertik sehingga diperoleh 7 calon rektor tersaring jadi tahapnya gitu ya mungkin yang mendaftar anggapan yang mendaftar dari 50 atau 70 kita jaring jadi 25 setelah itu dari 25 kita lakukan lagi penyaringan sehingga mendapatkan 7 mendaftar 7 nama calon rektor tersaring kepada EPA untuk mendapatkan 7 dari 25 kita nanti akan meminta bantuan juga lembaga-lembaga yang sudah biasa melakukan fit and proper istilahnya karena dengan bantuan lembaga itu mudah-mudahan kita mendapatkan orang-orang 7 nama yang terbaik nah ini menyeleksi dan menetapkan lembaga profesional yang akan membantu proses penyaringan dan penyarihan calon rektor waktu dekat ini kita akan terus terang karena waktunya sangat pendek kita akan melakukan IP kontes untuk lembaga profesional independen kita tidak akan membuka open bidding untuk itu mengusurkan calon rektor terjaring dan tersaring itu nama ini kepada MDA untuk disetujui dan diumumkan kepada Bukit jadi nanti Bukit bisa memberikan komentar terhadap itu nama ini siapa tahu menurutkah ini bagus gitu ya tiba-tiba ada yang tahu bahwa dia punya istri kedua Jindra Mayu hasil bayangkan baik ini nah ini ketentuan dan hak laksanaan tugas P3JR P3JR menggunakan lembaga profesional dalam melaksanakan tugas menjaring dan menyaring calon rektor dengan persetujuan MDA terima kasih Terima kasih.